selamat menikmati fire nampaknya masih bertahan saja shine kali ini harus di takedown dan mine hunter kali ini bakal mendapatkan satu main dan menyisakan 2 HP kali ini dan di sila yang nampaknya sudah ada pemain-pemain RFI juga harus di takedown di arah mid 2 tukar dia kali ini dan nampaknya disadvantage pastinya untuk main-main dari tim epic dan bahkan mine hunter juga harus ditumbangkan kali ini menyisakan 2 melawan 2 sekarang postnya Marleve pun dilempari satu bom tadi tapi hanyalah smoke semata menjadi bait saja Marleve langsung menarik mundur tidak mau terlalu terburu-buru memilih untuk melakukan regroup sama dengan halnya dari tim epic DRS pun mereka coba untuk menahan membiarkan planting akan dilakukan oleh tim epic DRS comeback PRFS pun benar-benar membiarkan dan belum ada informasi planting tapi kita lihat sekarang fire bergerak ke arah JKB planting akan dilakukan Marleve sudah mulai memantai Balzrio apakah akan terkaget-kaget terheran-heran dan betul saja fire yang masih cukup lumayan jauh dari arah gudang perlahan bergerak dan akan berjumpa oh my god hampir saja supaya dilakukan fire berhasil mendapatkan kill Marleve oh my god fire menjadi penyelamat dan clutch bahkan di round yang pertama sudah ada clutch yang terjadi begitu saat luar biasa dari seorang fire memang mental berbicara di pertandingan kali ini wow satu round itu teriakannya sudah sangat-sangat luar biasa fire berhasil untuk membuatkan clutch dan kita lihat nampaknya sudah ada fight dari arah tengah itu dari fire ada juga shine dan di sealant gue selalu bilang mereka selalu melakukan duo nampaknya dari fire dan juga dari shine yang selalu bersama-sama di sealant juga ada main hunter yang nampaknya bakal coba untuk melakukan fight tapi masih ditarik mundur saja nah bakal mencoba untuk menunggu backup balap bantuan juga dari teman-temannya yes dan kita lihat juga akan coba untuk menarik mundur kembali dari beberapa player comeback PRFS dimana pemain-pemain dari tim epic DRS pun bermain cukup lumayan sabar mereka coba untuk melakukan kontak melakukan penculikan dan betul saja bazirio dapat satu langsung menarik mundur lagi ke arah mid dan posisinya sudah diketahui juga tapi sebelum itu ada berry yang muncul di pertandingan kali ini langsung kalian ridem saja tapi sebenarnya itu kita lihat ada kill yang terjadi juga menggunakan bomnya dari seorang bazirio tiga kill sudah didapatkan dan bahkan RFWI pun menyusul untuk mendapatkan killnya empat melawan dua yes dan kita bisa lihat nampaknya defensive yang dilakukan oleh tim comeback berhasil dilelatakan dengan sangat-sangat mudah oleh tim epic DRS untuk di round kita yang kedua shine bahkan berhasil mendapatkan finishing dengan sangat baik dengan mendapatkan double kill kali ini dan kita bakal melihat untuk round kita yang ketiga masih 2-0 apakah comeback bisa untuk memecahkan telur mereka karena mereka butuh satu poin juga ketika berada di city dan kita tetap pakai dari bazirio bakal coba untuk melakukan picking saja dan di sisi lain juga nampaknya main hunter berhasil untuk terpick off bahkan dari arah jp-nya fire bakal coba untuk melakukan push ke arah mid kali ini tapi nampaknya sudah ada inisiasi dilakukan oleh yobus berhasil untuk menembangkan fire dan kita lihat apakah satu persatu dari tim epic sudah mulai tumbang dan bahkan menyisakan 2 orang kali ini yang apakah bakal cukup sulit milof berhasil untuk di take down dan bahkan tiba-tiba 3 pemain secara cepat berhasil untuk terpick off shine berkali-kali berhasil mendapatkan 2 pemain kali ini wow tiba-tiba 2 sama rek iya tiba-tiba saja menjadi 2 melawan 2 yang awalnya dari tim comeback PRFS ini unggul jumlah pemain tapi kita lihat sekarang bermain lebih sabar lagi kembali akan coba untuk menculik satu demi satu pemain bazri o dengan 5 killnya tapi kita lihat azuri dan juga marleve dari sisi comeback PRFS pun akan coba untuk menahan lagi posisinya melakukan split dimana A dan juga B nya ini ditahan oleh kedua player dari tim comeback PRFS dan dengan jaraknya cukup jauh ini nampaknya menurut gue bakalan sangat mengerikan pastinya untuk tim comeback ketika terpick off satu tidak ada bala bantuan tidak ada backup tapi informasi bakal masuk dengan sangat cepat sekalian dari shine sendiri benar-benar sangat-sangat berhati-hati mereka mencari seluruh angle yang ada dicek seluruh angle kalau kata rere check your corner dan terbukti nampaknya dari shine mengecek seluruhnya dan kita lihat nampaknya dari arabi nampaknya harus tereliminasi dan bahkan menyisakan satu melawan dua ini bakal menjadi clutch yang cukup sulit dan si lain bazri o bakal coba untuk melakukan planting yap dua melawan satu informasi sudah masuk marleve pun bergerak ke arah mid dan juga jembatan diputerin dan langsung berhasil mendapatkan headshot nampaknya tadi dari seorang shine tidak ngebawa ada seorang marleve bergerak sudah diketahui juga posisinya one on one situation sekarang oh my god bazri o kembali kita lihat sekarang one on one selalu epic dapatkan dan berhasil mendapatkan poin kembali untuk tim epic DRS 3-0 wah lo bisa lihat bazri o sudah berhasil menerobatkan 7 kill dan di sisi lain juga kita ada rhythm code 3.000 views dan nampaknya sudah berhasil nembus nih dan kita menunggu sampai di 5.000 views supaya kita pargoin kita jadi anungku ya oke baik game kita lihat sekarang fire yang sudah terkena hit cukup lumayan deras dimana ada beberapa player yang bakalan coba untuk bergerak lagi namun harus tubang dari seorang bazri o di tangan slayer 4 melawan 5 coba untuk bergerak tapi pergerakan yang sangat baik tadi dari seorang sign decoy decoy manja berhasil mendapatkan satu pemain dan disamakan kedudukannya cukup lumayan banyak kontrol di arah jembatan oleh tim epic DRS namun kita lihat beloof lu bisa lihat 4 player bahkan dari epic DRS ini bener-bener fit banget cuman tinggal bagaimana tim comeback ini bisa untuk melakukan pick-pick tipis terhadap tim epic DRS yang bener-bener sangat hit seluruh player yang tersisa dan kita lihat apa ke arah dengan 2 HP yang tersisa bener-bener sangat-sangat tidak gentar nampaknya di daerah mid dan di silan juga Marlief berhasil untuk melakukan kill dan pada akhirnya 1 tukar 1 3 melawan 3 kali ini oke dan kita lihat masih 3 lawan 3 dengan HP yang begitu sangat rendah dari tim epic DRS dimana kita lihat sekarang posisi dari 1 player yang sudah berhasil ditumbangkan tadi oleh sarang yupsi itu main hunter dan 2 melawan 3 HP yang begitu sangat rendah apakah bisa atau mungkin comeback yang bisa untuk mendapatkan poin pertamanya pecah telur ini harusnya bisa dengan 2 main yang low HP tapi tidak boleh gegabah harus respect pastinya mereka juga mengetahui kalau seandainya epic pasti dengan low HP dan di silan fire bakal coba untuk ngecek dari seluruh angle yang ada bakal coba untuk cucuk tapi dapatnya tidak berhasil oleh RFW terlihat cukup mengerikan tapi dapatnya bisa di finishing dengan sangat baik sekali oleh pemain-pemain dari tim comeback akhirnya mereka berhasil dapetin 1 poin yang mereka inginkan gue udah sawan sih lihat Amok Kukri depan muka tapi untungnya masih bisa untuk dihindari dan Azuri coba untuk melakukan push di arah L atas dan juga bergerak ke arah L bawah tapi sudah ditunggu juga antisipasi bom dilontarkan tapi di silan ada 2 kill yang sudah didapatkan juga oleh pemain-pemain epic DRS 4 melawan 3 sekarang RFW bergerak menjadi lurk di arah lain di arah lebih tepatnya itu di arah jembatan kanan tapi kita lihat sekarang pemain-pemain dari tim epic DRS pun melakukan split strategi mereka masuk ke sisi yang berlainan dengan seorang RFW 4 melawan 3 sekarang dan kita lihat apakah fire masih menyimpan 2 granita dan bahkan masih ada beberapa 400 yang bisa dimanfaatkan RFW dari arah belakang berhasil dan kita lihat apakah menjadi 1-3 dan akhirnya finishing yang sangat baik sekali posplan dilakukan dengan sangat optimal sekali oleh teman-teman dari tim epic DRS dan teman-teman comeback ini mereka beneran harus comeback karena skor sementara ini 4-1 epic butuh satu poin lagi untuk Changshide di round selanjutnya dan kita lihat main hunter berkali-kali melakukan fight DRL tapi kali ini harus ditumbangkan oleh Azuri dan pada akhirnya Sain dengan 2 HP yang tersisa bahkan di arah lainnya juga kita lihat masih 4 sama tapi Shine menurut gue dengan HP ini bakal cukup sulit sekali dan 4 melawan 4 kali ini ini dia 4 lawan 4 dengan Sain yang memang tersisa 2 HP saja kemanakah push atau serangan yang akan dilakukan RWFWI berhasil melakukan flick tersebut mendapatkan 1 player dari tim comeback itu Marleve 4 melawan 3 sekarang posisi dari tim Epic pun akan bermain lebih sabar lagi untuk coba untuk kontes ke arah Sain dan Sain kita lihat bergerak ke arah tipisan bermain tipis-tipis manja dari sarang Sain pun nampaknya sudah mengetahui bahwa ada 1 pemain di arah Sain sudah bergerak juga Sain harus tumbang masih bisa dari sarang Yups dan bahkan 2 kill didapatkan kembali split strategi akan dilakukan oleh tim Epic DRS membuat rotasi untuk tim comeback dan akan dipotong rotasinya oleh seorang Fire pergerakan yang sangat manis sekali dan betul saja dari seorang Fire berhasil mendapatkan oh no tidak bahkan Slayer yang harus tumbang di posisi yang dia lebih unggul seharusnya tapi dari sarang Slayer pun lebih sigap untuk melakukan kill tersebut menjadi 2 angka untuk tim comeback PRFS SNPL dan apakah itu menjadi suatu momentum untuk tim comeback melakukan comeback atau mungkin bakal ditutup oleh tim Epic dan di silain apakah sudah 1 tukar 1 antara RFOI ditukar juga dengan main Hunter kali ini kita lihat sekarang 4 lawan 4 posisinya pun akan coba untuk bermain lebih sabar lagi ini siri khas dari tim Epic mereka coba untuk culik kemudian repositioning lagi jarang banget kayak commit satu arah secara berbarengan secara cepat juga dan kembali ada Barry rhythm code 3K ini 3K view lebih tepatnya W5YK 3U2M 7B WSH silahkan kalian rhythm dan back to the game dimana kembali akan mencoba untuk bermain lebih pelan lagi Basri akan terkena timing yuk tidak melihat pergerakan yang dilakukan oleh serang Basri namun ada pertukaran kill terjadi dipotong dari arah mid dan juga 2 melawan 2 sekarang posisinya tower midnya pun sudah dikuasai side-nya pun sudah berhasil untuk mendapatkan posisi yang lebih enak untuk melakukan kill Slayer mencoba untuk survive dan betul saja Slayer berhasil mendapatkan kill tersebut survive yang sangat manis sekali dilakukan oleh selang Slayer sudah ada bomb sudah dikeluarkan juga RFYI 1v2 situation mencoba untuk melakukan killnya menggunakan pindat dan sekarang 1v1 dengan HP yang begitu sangat rendah dan berhasil diamankan kill oleh seorang Bilo menjadi poin yang ketiga untuk tim comeback PRFS SNVL wow terlihat sangat berikan sekali tadi 1 lawan 2 hampir saja terjadi clutch kembali tapi pada akhirnya kita bisa lihat disini nampaknya tadi memang gue bisa bilang kalah senjata sih yang 1 menggunakan rifle yang 1 menggunakan T77 dengan jarak yang sangat dekat sekali di sisi lain juga main hunter bakal coba untuk melakukan fight kembali lagi dan lagi dan bahkan sudah ada 2 gerana coba turut dilemparkan tapi nampaknya masih belum bisa membuahkan hasil sangat masimal dan nampaknya menjadi 1 tuker 1 dengan gerana dilemparkan oleh fire yes mulai cepat nampaknya Marleve berhasil mendapatkan kill dan 3 lawan 4 sekarang Azuri pun sudah terkena take cukup lumayan deras HP dari sarang Azuri 2 melawan 4 sekarang ada bazrio dan juga rfwi duet maut dari tim epic apakah mampu untuk mendapatkan poin dan yap kita lihat sekarang 2 kill langsung didapatkan namun tiba-tiba saja 3 kill bagian didapatkan dari 2 melawan 4 menjadi 1 melawan 2 sekarang tersisa seorang diri yang akan coba untuk melakukan clashnya dan bahkan itu adalah tipisan maut dari sang bazrio menjadi poin yang kelima untuk tim epic DRS 2 yang dimana cheng side antara tim comeback melawan dengan epic dengan sur sementara kita 5-3 untuk tim epic dan bahkan sudah ada 1 tukar 1 kali ini yap dan sekarang sudah ada pertukaran 1 untuk 1 marleve dan juga ada push yang dilakukan sign yang berhasil mendapatkan kill langsung menarik mundur lagi tidak mau terlalu melakukan push kembali tapi rfwi bergerak perlahan dari arah jka mencoba untuk mencari informasi yang cukup lumayan penting dan juga banyak menurut gue sendiri kalau misalnya memang di arah kuburan tersebut gak ada orang jadi otomatis base side lah yang kemungkinan besar akan diserang oleh tim comeback yes dan kita lihat nampaknya dengan ketidakunggulan pemain ini dan bahkan berhasil untuk menyamakan kedudukan dan di sisi lain nampaknya comeback juga harus kehilangan atau pemainnya sudah ada utif-utif yang dimanfaatkan dengan sangat baik sekali oleh bazrio dan kali ini 1 melawan 3 slayer dengan low HP nya bakal coba untuk gocek-gocek fire bahkan langsung melakukan repositioning kembali sangat luar biasa sekali dan langsung dipatahkan oleh bazrio wow bahkan ketika fire sudah berhasil untuk mendapatkan informasi yang sangat mahal dia tidak langsung melakukan eksekusi langsung membiarkan bazrio menutup pemain terakhir dari tim comeback iya dan lu bisa lihat tadi dimana pergerakan dari seorang bazrio walaupun sudah ada bom dan juga dual trok-tok di depan mukanya dia masih tenang ya dan sudah ada 1 kill ini menjadi keuntungan untuk tim comeback PRFS dimana epic DRS kehilangan 1 player yaitu RFWI dan Azuri bergerak perlahan di sisi lain ada seorang sign yang berhasil mendapatkan killnya menjadi 4 lawan 4 sekarang coba untuk menurunkan tempo kembali dari tim comeback nampaknya tidak terus melakukan fight berhasil diamankan oleh serang Mindhunter di arah box tersebut tidak tercek walaupun memang terkena hit yang cukup lumayan deras tapi Mindhunter bisa dipotioning lagi mencoba untuk meng-call teman-temannya karena memang banyak sekali step terdengar di arah side dari seorang Iqbal atau Mindhunter namun kita lihat sekarang side B-nya pun sudah mulai dikuasai tapi masih mencoba untuk menahan terlebih dahulu masih belum masuk ke arah side gue bisa bilang angle-angle dari Mindhunter ini benar-benar mengerikan dan bahkan B-Love nampaknya berhasil untuk membuatkan shine dan kali ini 2 melawan 3 keunggulan pemain yang sudah didapatkan oleh tim comeback mereka harus memanfaatkan ini dengan sangat maksimal sekali apalagi 2 pemain terakhir yaitu dari Bazri O dan juga Fire Bazri O dengan rival yang sangat-sangat sakit sekali ini masih ada possibility untuk bisa memenangkan round ini tapi comeback mereka harus mendapatkan poin sebanyak mungkin ketika mereka menjadi free rebel sekolah saja mereka ingin menang di Provence sekali dan kita lihat apakah dari Malik bakal coba untuk melakukan Dika-Dika yang berhasil untuk menangkan Fire dan kali ini Bazri O dipaksakan untuk melakukan Clutch 1 melawan 2 dan apakah dengan 11 HP yang tersisa ini bakal cukup mengerikan sekali dan bahkan comeback mencoba untuk melakukan repositioning kembali jangan terlalu gegabah apalagi mereka punya keunggulan pemain dan sudah melakukan planting bomb dan Bazri O apakah bisa namun tidak langsung berhasil diamankan oleh seorang beloved menjadi satu sama skor sementara dari tim comeback PRFS pun mencoba untuk melakukan comebacknya karena ini adalah map yang pertama apakah comeback PRFS bisa untuk menangkan map kali ini dan epic DRS yang menjadi CT untuk saat ini mereka benar-benar kuat sekali dan lu bisa lihat seringkali melakukan kill cepat dari tim epic DRS namun ada kedipan manis dari serang beloved yang menumbangkan satu player namun tiba-tiba saja ada dua kill yang didapatkan oleh tim comeback PRFS misalkan dua player atau lebih tepatnya tiga player dari tim epic DRS dan kembali kita lihat sekarang dari serang mad level berhasil mendapatkan kill RFV pun menyusul untuk melakukan refrex tiga bahkan sudah ditumbangkan juga mine hunter menjaga side binya dengan sangat baik sekali di arah gudang pun beloved coba untuk bergerak dan mine hunter pun harus tumbang 1v2 situation sekarang RFV bergerak dari arah belakang dan akan berjumpa terdekoy sudah RFV berhasil mendapatkan killnya namun kita lihat sekarang one on one situation bersama dengan beloved RFV apakah bisa sudah melakukan spray-spray pelan loncat-loncat gaming namun RFV pun harus melakukan handshot yang terhadap seorang film dan menjadi poin kembali untuk tim epic DRS oh my god luar biasa sekali oh my god itu clutch kembali berhasil mendapatkan oleh pemain dari epic round-round seperti itu seharusnya bisa di finish dengan sangat maksimal oleh comeback tapi nampaknya berkali-kali di sisi lain juga nampaknya dari main hunter harus terelimasi bahkan RFV juga harus ditumbangkan kali ini 3 melawan 4 sudah ada threat dilakukan juga fire juga berhasil untuk melakukan satu main dan kali ini menjadi empang melawan 3 tempo permainan diperlambat lagi dari kedua tim bazrio dari arah A bakal coba untuk menjaga tapi disilain juga dari arah kubur sudah ada 2 pemain nampaknya 3 pemain 4 pemain bahkan sudah mulai siap untuk masuk ke dalam side A dan kita lihat bazrio bakal coba untuk melakukan India ini tapi nampaknya tidak bisa selain berbahkan berhasil untuk memborbardir posisi dari tim bazrio dan kita lihat menjadi 2 melawan 4 dan menjadi 1 melawan 4 clutch harus didapatkan tapi nampaknya tidak bisa terjadi wow dan 1 angka kembali didapatkan oleh tim comeback PRFS dimana mereka melakukan setup cepat cepat banget cepat banget ke arah side A dimana kita lihat sekarang apakah akan dilakukan kembali oleh tim comeback PRFS dan sudah ada bom dilontarkan namun sudah ada spray yang dilakukan ada bom yang masih bisa untuk dihindari oleh serang beloved dan juga bergerak perlahan juga melakukan split strategi juga dari tim comeback PRFS namun sudah masuk Azuri berhasil mendapatkan kill main hunter pun tidak menyangka bahwa ada Azuri yang sudah muncul ke area side dan berhasil mendapatkan killnya 2 bahkan sudah hilang pemain dari tim epic DRS namun tiba-tiba saja side double kill dan triple kill dari tim epic DRS 3 melawan 2 keunggulan jumlah pemain berhasil dipatahkan oleh tim epic DRS namun oh my god yups berhasil mendapatkan flick dengan sangat luar biasa 2v2 situation karena hit yang cukup pemain deras ada bom dan juga Marleve berhasil mendapatkan killnya menggunakan pindah 1v2 sekarang dari tim epic menyisakan satu pemain saja side 1v2 situation dimana side harus dipaksa untuk melakukan clutch atau mungkin poin kembali untuk tim comeback kita lihat sekarang bergerak perlahan dari seorang Sain mengecek bersih terlebih dahulu Sain berhasil mendapatkan kill orang terakhirnya benar-benar hit banget dan kita lihat sekarang posisi dari seorang Sain 1v1 Marleve dan nampaknya sebelah kanan sana eh gak kedenger hit gak kedenger dan oh my god flick yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh seorang Sain spray transfer nampaknya selalu diperlihatkan sangat baik sekali dari Sain berkali-kali loh menjadi pembukaran pada akhirnya kali ini menjadi penutup ruangnya sangat manis sekali dan epic satu poin lagi mereka mendapatkan map yang mereka inginkan dan kita lihat itu terjadi pergantian terjadi terakhir sangat cepat sekali tadi ini mana tadi 3 melawan 5 tiba-tiba jadi 2 melawan 1 Sain berhasil mendapatkan clutch kembali lagi 1 melawan 2 yang nampaknya saat disaingkan sekarang di sisi lain juga satu poin itu dari RFWI harus berhasil di takedown dan Sain kembali menjadi pembuka yang sangat manis sekali untuk tim RFWI menjadi 2 tukar 2 kali ini yes 3 lawan 3 sekarang posisinya kedudukan imbang dari kedua tim epic DRS pun akan coba untuk menahan bersama dengan pemain-pemain dari tim comeback PRFS pun oke Bazrio melakukan push informasi cukup lumayan mahal dan banyak sekali informasi yang masuk dimana kita lihat sekarang yups berhasil mendapatkan kill 2v3 situation di arah gudang pun masih ada seorang fire mencoba untuk melakukan pick tipis dari seorang yups mengecek bersik arah gudang mencoba untuk mengamankan area gudang juga tapi fire di arah belakang Bazrio akan menjadi backstabber apakah bisa untuk mendapatkan killnya 1 kill sudah mendapatkan oleh serang Bazrio namun fire pun musuh lagi-lagi keunggulan jumlah pemain dari tim comeback bisa dipotakan oleh tim epic DRS membutuhkan satu poin saja untuk memenangkan map yang pertama untuk tim epic DRS kita lihat sekarang dari serang bilof mencoba untuk bermain lebih pelan lagi di arah gudang membiarkan planting nampaknya oleh tim epic DRS yes dan kita lihat nampaknya dari tim comeback mereka harus melakukan planting kali ini 1 menit 25 detik yang tersisa pemain-pemain dari tim epic mereka hanya membutuhkan retek saja 1 melawan 2 dengan keunggulan pemain yang mereka punya mereka tidak perlu gegabah mereka tidak perlu melakukan picking-picking yang tidak berarti yang tidak diperlukan pastinya dan betapa sabar ya kedua pemain ini dan pada akhirnya nampaknya bilof bakal coba untuk melakukan planting di arah A dan reposition ini bakal coba dilakukan posplan bakal coba dilakukan oleh bilof dan harus melakukan make a play tapi di sisi lain juga bazrio dan juga fire mereka bersama-sama bergerak ini bakal cukup menyulitkan sekali untuk bilof bisa mendapatkan clutch tapi possibility masih sangat besar sekali dan kita lihat apakah dari bilof sudah mendengarkan beberapa step dan bahkan dalam nato main satu melawan satu kali ini apakah bisa mendapatkan clutch dari bilof dan kita lihat apakah masih digocek-gocek saja dari bilof dan apakah tidak bisa epic berhasil untuk mendapatkan map pertama sama mereka luar biasa sekali Rere Bredel wow yes epic berhasil mengamankan map yang pertama dengan sangat baik sekali dan skor sementara 1-0 di best of 3 series ini di selamat menikmati